Sebuah video asusila viral di media sosial yang memperlihatkan seorang siswi SMP disetubuhi secara bergiliran oleh empat orang pria yang diduga masih di bawah umur. Aksi yang dilakukan oleh para remaja itu kemudian berhasil direkam oleh seseorang hingga video berdurasi 34 detik itu tersebar. Persetubuhan itu terjadi pada selasa 7 Desember lalu di salah satu rumah warga yang ada di kecamatan Tejakula, Buleleng, Bali. Setelah tersebar, video asusila itu kemudian berhasil diketahui oleh salah seorang guru dari siswi tersebut. Hingga akhirnya, sang guru melaporkan kasus tersebut ke Polres Buleleng. Kasus ini pun telah ditangani oleh unit PPA Polres Buleleng. Berangkat dari laporan guru itu, polisi kemudian memeriksa siswi dan empat pria yang menyetubuhinya pada Senin 13 Desember kemarin. Ke Polres Buleleng, AKBP Andrian Pramudianto membenarkan adanya video viral terkait persetubuhan antara seorang siswi dan empat orang pria ini. Pemeriksaan dilakukan dengan didampingi oleh orang tua masing-masing. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, AKBP Andrian mengatakan persetubuhan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Namun, aksi tersebut direkam oleh seseorang hingga videonya menyebar di media sosial dan diketahui oleh salah seorang gurunya. Dengan adanya kasus persetubuhan tersebut, AKBP Andrian pun mengaku sangat miris mengingat siswi dan empat pria yang melakukan aksi ini seluruhnya masih di bawah umur. Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Buleleng, Made Astika, dikonfirmasi terpisah mengatakan, pihak sekolah sudah beberapa kali memberikan pembinaan kepada siswi tersebut karena berbagai persoalan. Setelah siswi dan empat pria yang melakukan aksi persetubuhan itu selesai menjalani pemeriksaan di kepolisian, mereka dikembalikan ke orang tua masing-masing. Pihaknya juga akan memberikan pembinaan yang intens kepada siswi dan empat orang tersebut. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.